Baik, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Salam jumpa kembali. Yang pertama, misalnya ucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah memiliki bantuan sister untuk bisa hadir pada ruang virtual pagi hari ini. Tentu masih dalam keadaan sehat. Kita tetap harus bersemangat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Harapan kita sekolah ke depan segera bisa berlangsung patah empat sehingga kalian bisa berinteraksi lebih dekat satu dengan yang lain. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa anak-anak pembelajaran hari ini kita masuk pada tema 9, sub tema 1. Kita akan membahas dua materi pengintegrasi. Yang pertama adalah materi IPA dan materi BS. Jumatang materi IPA itu kita akan ambil untuk materi bisa tunggal dan campuran. Dan yang kedua untuk IPS kita akan fokuskan pada pengaruh letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Dari sini tidak tira kalian sudah punya payangan apa yang harus kalian pelajari. Nah sehingga dari tujuan yang mister sampaikan, yang pertama, anak-anak harus menguasai pengetahuan yang sudah mister berikan. Yang pertama yaitu tentang materi bisa tunggal dan bisa campuran apa itu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan dengan baik dengan bahasa yang bisa berkomunikatif. Yang kedua, bagaimana kamu bisa membedakan. Bisa membedakan. Dari mengamati video tampilan yang seslet, kamu bisa membedakan mana yang dimasuk dengan jatuh nggak, mana yang dimasuk dengan kampuran. Kampuran nanti akan dibagi ke dalam dua kampuran kemungkinan dan kampuran metropin, yang mana dan apa dan seterusnya. Nah semua yang akan kita pelajari itu tentu harus dipersiapkan lebih baik. Lalu yang ketiga, buat anak-anak nanti yang belum bisa memahami dengan baik, kalian bisa mengutar video pembelajaran yang sedang berlangsung melalui akun Youtubenya Mr. Okom. Kemudian anak-anak juga bisa mengakses materi di Sahabat Literasi Kota Pasuruan. Sahabat Literasi Kota Pasuruan, nanti silahkan diakses sendiri. Di sana sudah sediakan materi yang bisa kamu ambil kapan saja. Baik, anak-anak, Mr. izin untuk share screen. Agar kita bisa belajar di hari ini. Kita akan mulai dari yang pertama. Baik, nampaknya sudah ada di layar kalian semua. Betul ya? Betul? Yang pertama kita akan belajar tentang konsep dulu. Konsep materi. Materi itu, apa sih materi itu? Siapa yang bisa diada? Materi itu apa? Materi itu apa sih kira-kira? Ya Riji, silahkan tinggalkan. Materi itu apa? Segala sesuatu benda yang menempati ruang dan mempunyai masa. Segala sesuatu benda, segala sesuatu, Mr. yang bisa menempati ruang dan memiliki masa. Masa itu apa? Masa itu adalah berat. Nah, berarti boleh nggak saya katakan kalau saya punya dompet ini sebagai materi? Boleh? Boleh? Saya punya, sebentar, ini. Ini ada secangkir kopi. Boleh saya buat, saya sebut sebagai materi? Semua benda. Namun demikian, konsep yang harus kalian puas. Konsep itu apa? Bahwa sebenarnya anak-anak materi itu dibagi ke dalam dua bagian. Yaitu ada zat tunggal dan campuran. Saya ulangi. Ya, materi dibagi ke dalam dua yaitu apa? Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, tapi berasal dari kata zat dan tunggal. Zat itu apa? Zat itu benda. Kata ini begitu. Kalau menurut abel, zat itu apa kira-kira? Apa ya? Siapa yang bisa? Ya, langsung boleh nyalakan mic. Kira-kira apa zat itu? Zat tunggal itu kira-kira apa? Apa? Alan? Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri atas satu jenis materi yang sama. Nah, Mr. punya ini berarti kan. Mr. punya sejangkit mobil. Nah, di dalam gelas ini ada berapa benda anak-anak? Di dalam gelas ini? Ada berapa benda? Dua. 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 Apa saja bendanya? Dua itu? Kopi dan air. Apakah ada gulanya di dalam? Kamu gila. Ya kan? Berarti tiga menjadi satu. Boleh nggak disebut zat tunggal ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Nanti kita akan buktikan. Bahwa zat tunggal itu harus. Apanya Alan. Sejenis, Mr. Itu berjenis-jenis. Tapi nggak bisa. Oke, nanti ya. Baiklah. Zat tunggal sendiri dibagi ke dalam dua bagian. Yaitu unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Campuran dibagi ke dalam dua. Ada campuran ketrogen. Ada campuran penukin. Nah, Mr. Sulit sekali pelajaran hari ini ya. Di tema sembilan. Ya, tema sembilan ini kita akan menjadi ilmu wajib. Kita akan banyak melakukan percok. Kita akan eksperimen. Kita akan membuat jadi profesor. Profesor kecil. Yang semua bisa jadi profesor. Oke, baik. Nah, setelah konsep ini. Ini yang harus kamu tampalkan ya. Maksudnya harus tertanam. Sehingga cara belajar kalian menjadi tepat. Saya ulang. Materi dibagi ke dalam berapa? Tua. Tua. Ada Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri dibagi ke dalam dua. Yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi dua. Yaitu campuran ketrogen dan campuran ketrogen. Baik. Nah, unsur itu apa, Mr. Unsur ini? Unsur adalah. Nah, silakan dibaca. Yaitu. Unsur adalah. Zat tunggal yang tidak dapat diurekam lagi menjadi zat-zat lain. Yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Kalau sebuah zat itu tidak bisa dibagi lagi. Sebuah zat dibagi-bagi lagi. Ini akan reaksi kimia. Yang tersebut sebagai unsur. Unsur ini termasuk ke dalam bisa tunggal. Contoh unsur apa? Arang yang berwarna. Arang, sekalipun kamu masukkan tugas, kamu apakan, dia tetap hitam. Tidak bisa diurekan. Sekalipun kamu hancurkan warnanya arang tetap hitam. Dan dayanya pekat sekali. Karakter arang itu yang terdapat dalam set pembataran, dalam pensil dan digunakan sebagai elektroda. Dalam baterai adalah unsur karbon. Unsur logam juga dapat kita jumpai dalam bentuk perhiasan emas perak dan putih. Artinya emas itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau emas ya emas. Perak ya perak. Lakinah ya pelakinah. Narang ya narang. Artinya di dalamnya itu tidak bisa diurekan hati menjadi hal yang lebih kecil. Itulah yang disebut apa? Yang disebut unsur. Duh mister sedangkan senyawa apa mister? Kalau begitu. Senyawa. Senyawa adalah zabung. Yang dapat diurekan menjadi dua atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya. Air. H2O2 ini lambang kimia. Air dapat diurekan menjadi gas dikrutin kan? Bapak. Kalau kamu melihat di pagi hari ini. Di pagi hari ini. Kamu tidak melihat sesuatu apapun. Di sana ada embun misalnya. Ada embun. Itu juga. Apakah bisa menjadi senyawa? Tergantung. Pembagiannya. Tergantung pembagiannya dibagi melalui apa. Kalau itu dibagi melalui reaksi kimia juga bisa. Artinya apa? Cepat ini. Kalau kamu sama mama papa memasak bayam. Air bayam. Kenapa memasakkan sayur bayam itu tidak boleh dimasak dua kali. Tidak perlu dipanaskan. Ya itu karena kalau di masalah ini. Nanti akan terjadi reaksi ini. Justru vitaminnya tidak ada. Tetapi pengaruh kimia akan ada di sana. Nanti berdampak kurang baik. Makan yang harus dimasak sekali aja. Jangan kandung. Kalau mau pergi restoran, hanya masaknya. Bukan dimasak makan-makam. Setengah makan itu. Iya roh. Itu salah satunya di sana ada. Ini ya. Ada dalam pelajaran yang sedang kita tahan. Selanjutnya. Coba kalian alati. Di sini ada air. Di sini ada gula. Di sini ada garam. Di sini ada emas. Kira-kira ini termasuk apa? Termasuk zatunggal atau termasuk campuran. Satunggal. 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 Kenapa? Hanya sejenis. Air. Air. Gula. Garam. Gak ada apa-apa ini. Emas. Tapi kalau garam. Ya garam ini. garam ini. Kemudian saya kasih santan. Jadi apa? Saya kasih santan. Jadi apa? Campuran itu jadi. Jatunggal. Campuran. Air. Di sini ada air. Kalau air saja. Sebut jatunggal. Tapi kalau air. Dan tuangkan kopi. Jadi apa? Boleh nggak saya. Kalau air sudah ada kopinya. Saya sebut jatunggal di sini. Tidak. Kenapa? Kalau nggak boleh. Karena sudah tercampur dengan kopi. Nah. Ibu. Ya. Baik. Ini anak-anak. Campuran. Ini asik campuran. Materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal. Sehingga mempunyai sifat komposisi bervariasi. Ciri-cirinya yang pertama. Terdiri atas dua jenis zat tunggal atau lebih. Dengan komposisi tetap. Masih mempunyai sifat zat asalnya. Sifat asal gula itu apa? Manis. Sifat asal garam. Atau sifat asli garam. Asin. Apapun yang dicampur garam akan asin. Itu namanya campur. Nggak ada ceritanya. Sekalipun kopi. Kamu kasih garam. Saya tanya. Kopimu jadi rasa asin atau rasa gula? Kalau kopi tak tuangin garam. Apa yang terjadi? Kopinya jadi asin atau jadi panis? Asin. 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 Tapi sifat asal garam ini tidak bisa gula. Sama dengan gula. Kalau mamamu masak. Memasak apa ya. Memasak kantung di rumah. Kecah. Harusnya itu pakai garam. Ternyata nggak pakai garam. Ternyata nggak pakai garam. Tapi bumbunya dikasih gula. Ya wis. Nggak usah pakai kecap. Sudah mau manis sekali. Itulah. Sifat aslinya ada di siang. Oke ya. Dari sini ada pertanyaan. Sudah jelas. Kita menerangkan. eksplorasi konsep yang bisa sampaikan juga bisa diterima. Jelas ya. Oke. Nah. Kamu amati dua gambar yang tersebut. Apa perbedaan antara air gula dan air dan pasir? Bapak. Air sama gula tercampur merata. Air sama pasir nggak tercampur merata. Jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama tercampur merata dan tercampur tidak merata. Itulah yang disebut campuran. Humugin dan campuran merugin. Campuran humugin kok apa? Nggak ada bedanya. Kamu nggak bisa membedakan lagi ketika tercampur. Mana air, mana gula. Kamu nggak bisa membedakan. Dia akan tercampur sempurna. Tetapi kalau air dan pasir. Kamu apa? Kamu campur aja. Maka pasirnya tidak akan larut seperti gula. Air dan pasir ini kita sebut sebagai campuran tidak sempur. Tidak sempur. Kalau air plus gula ini kita sebut sebagai campuran sempur. Nah. Di anak-anak kelas A. Ini bisa lakukan uji praktikum di rumah. Supaya kamu tahu membedakan. Oh ternyata begini. Sejut. Nah. Ini seperti ya. Campuran humugin. Air plus gula. Air disebut pelarut. Dan gula ini adalah zat yang terlarut. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat. Sehingga ini disebut bemukin. Kalau air dan gula, air dan darah sudah kamu campur. Demikian. Kamu nggak bisa bedakan lagi loh. Mana gula, mana air. Iya. Betul nak? Iya. Tapi kalau air sama pasir itu kamu campur. Kamu bisa masih bisa bedakan. Oh ini pasirnya. Ini airnya. Nah. Yang tidak bisa tercampur. Itulah yang disebut sebagai campuran heterukin. Karena tidak merata. Tidak sempur. Nah. 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 Maka. Perbedaannya apa. Di sini. Nih. Ada perbedaan campuran gansinnya. Wah. Ini tolong bisa klinsut. Buat belajar di rumah. Ya. Bisa klinsut dulu. Kalau campuran itu dari reaksi kimia. Tapi kalau senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Yang mana sama-sama kimianya. Ingat di sini ada kata tanpa. Ada tanpa. Terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau ini melalui reaksi kimia. Kalau ini apa. Perbandingan masa dan unsur dan senyawa tidak tetap. Kalau ini perbandingan masa unsurnya tetap. Tersusun dari beberapa senyawa. Kalau ini tersusun dari beberapa unsur saja. Sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Nah. Kenapa? Demikian tadi Mr. Kabrakang. Kalau gula sifatnya manis. Di apapun sampai kapanpun. Gula tidak akan pernah menjadi asing. Gula yang tetap manis. Itu karakter. Madu. Juga begitu. Karakter kopi. Kopi itu punya karakter. Kopi Sumatra, kopi Jawa. Kopi Sumatra yang terkenal itu kopi Lampung. Kopi Jawa itu yang terkenal kopi. Kopi di Malang sana. Ada Arabica dan ada Robusta. Kalau Arabica. Itu cenderung asam karakternya. Kalau Robusta cenderung baik. Ini sempat-sempat asing. Kalau ini melalui proses fisika. Kalau ini melalui proses kimia. Sekarang ada LK yang harus kamu kerjakan. Toba sekarang dikerjakan. Kita langsung jawab. Kenapa? Yang bisa angkat tangan. Boleh. Angkat tangan, nyalakan mic, sebutkan nama. Nyalakan mic, sebutkan nama. Yang bisa, boleh sebutkan nama. Dan siapa coba? Nomor satu. Pano Mister. Silahkan. Gimana? Air tambah gula Tercampur sempurna Tercampur sempurna Ya air tambah gula Tercampur sempurna Ini siapa tadi yang jawab Panu Panu Oke nomor satu Panu Nomor dua air dan minyak Siapa yang mau mencoba Nolan Ya Nolan Nolan Air dan minyak Minyak tidak bisa Tercampur sempurna Tidak tercampur sempurna Oke Kalem-kalem Satu-satu Nomor tiga Air dan pasir Tidak dapat tercampur sempurna Tidak tercampur sempurna Nomor empat Yeski Ya Yeski Angkat tangan Baik yang lain Nomor empat Ya yang lain Siapa Nomor empat Kamu minum setiap hari di rumah Kemudian Kulkasmu Kamu Kamu Ambil air putih Kamu Tuang marjan Kamu bisa Membedakan marjan Nah Bisa Nah bisa Ya jadinya tetap air Akhirnya Airnya berwarna Merah Duning Hijau Yang kamu minum Rasanya Manis Enak Dan kamu kasih es Tambah dingin Tambah seger Nah itu Ini loh Dampak pembelajaran hari ini Itu kalian juga bisa Bikin es yang enak Lanjut Nomor tujuh Terakhir Minyak dan gula Ini siapa Saya mister Ya silahkan Minyak dengan gula Tidak bisa tercampur sempurna Oh ini ya Tidak bisa tercampur sempurna Apakah Pertaniannya mister Apakah benar Demikian Oke Kita akan coba Pertanian Nanti satu Air dan gula Kamu bisa bedakan Dari sempurna Maka disebut Campuran Bumugin Kamu putulis Yang sempurna disebut Bumugin Saya tanya Air minyak Maka termasuk Bumugin atau Hidrogen Air minyak Air pasir Hidrogen Hidrogen Air warna makanan Mungkin Minyak pasir Hidrogen Minyak warna makanan Hidrogen Minyak dan gula Hidrogen Hidrogen Pol Untuk karya Hidrogen 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 Explorasi konsep hari ini Berhasil Tinggal kalian nanti di rumah Mas A Bisa lakukan uji praktikum sendiri Ya Anak-anak Untuk sesi satu Pembelajaran Tematik Pembelajaran IPA Sudah Sampai disini Dan kita akan Masuk pada sesi A2 Bila menit Kemudian Kita akan Akhir terlebih dahulu Kita akan Masuk pada Pembelajaran IPS Ya Saya berikan Kita akan Masuk jam 8.40 Misalnya Pukul waktu 20 menit Ketepan nanti Jam 9 Nanti jam 8 Lebih 40 Ya Ada 10 menit lagi Silahkan kalian 10 menit Untuk lakukan Persiapan Baik Terima kasih Kita akan Koto dulu Kemudian nanti Kalian akan Lodz Bisa dimengerti Bisa dimengerti Bisa dipahami Bisa Oke Baik Terima kasih